pengetesan SPWM Atmega untuk mengukur power factornya power factor itu agar bisa melihat daya asli buat dari inverternya disini ada modul wattmeter KWH meter dia menggunakan sensor yang sudah presisi modul PZEM004 jajinya pasti tepat disini tegangan ACnya 221 kemudian wattnya sekarang 73 kemudian ampernya 0,5 frekuensi 50Hz power factor 0,69 ini saya bebankan lampu led KWH meter 0,7 hasil perhitungan watt yang ini itu hasil perkalian antara voltnya AC kemudian dengan amper kemudian dikalikan 0,69 jadi hasilnya 72 kalau power factornya bagus watt reelnya pasti akan lebih tinggi ini karena power factornya cukup jelek 0,6 maka watt yang dihasilkan untuk beban output reelnya dia 73 akan saya ganti beban listriknya menggunakan compressor ini 0,75 HP 550 watt berapakah daya dan power factornya saya hidupkan kompresornya doku U paling sudah hidup di wattmeter tegangan AC 225 masih wattnya 599 power factornya 0,9 HP power factornya 0,98 HP harusnya 0,2,7 HP kalau di atmega dia harusnya sama 2,7 HP buatnya 597 HP power factornya ini cukup bagus untuk load beban induktif seperti ini masih bagus arusnya 2,7 HP kalau diukur pakai ini sama ya 2,7 HP kemudian tegangan ACnya 223, 225, 224, sama sekarang akan saya ganti beban heater pastinya power factornya akan naik untuk memperbaiki power factor itu bisa menggunakan kapasitor milar yang berbentuk kotak atau elko seperti ini yang lebih besar lagi terus dipasang pada output AC 220 nya biasanya untuk meredam spike pada tegangan AC nya sehingga power factornya lebih naik lagi karena tegangan semu yang ada di kabel AC akibat beban induktif itu yang mengambang semu dia akan diredam oleh milar kapasitor sehingga power factornya naik dayanya lebih kecil untuk inverternya dia akan load lebih kecil karena stabil untuk semunya tidak ada otomatis penghematan daya akan tercapai disitu khususnya untuk beban induktif kalau beban resistif atau seperti heater ini biasanya power factornya menuju ke satu karena sudah diredam oleh heaternya sendiri ini saya hubungkan beban kompor heater dayanya 1025 Watt power factornya satu berbeda dengan lampu led dan kompresor tadi power factornya turun kenapa lampu led turun? karena dia hanya menggunakan sedikit arus yang tidak kontinu linear kontinu jadi dia hanya menggunakan sedikit sehingga power factornya kedeteksi kecil kalau kompresor dia terbebani beban semu dan akibat coil putaran motor sehingga power factornya juga lari harus diredam menggunakan milar kapasitor arusnya 4,5 disini 4,5 4,6 disini juga 4,6 sama tegangannya masih stabil 220 955 kalau tidak sama nanti bisa dikalibrasi sensor SPWM melalui menu ada di video sebelumnya caranya matikan SPWM kemudian tahan menu down down yang disini baru hidupkan inverter nanti akan menu masuk menu kalibrasi tegangan sensor arus untuk menghitung berapa ampere setiap mili volt yang dihasilkan oleh core sensornya ini sensor AC pasti menggunakan core tidak menggunakan sun karena berbeda untuk mendeteksi tegangan bulat balik kalau tegangan bulat balik itu dideteksi oleh sensor arus dia hanya mendeteksi saat tegangannya posisi di puncak nah pada saat di puncak gunung ini sensornya akan membaca tapi kalau sudah turun dia tidak membaca sensornya jadi harus ada tegang sensor tegang lagi sensor tegangan AC untuk mengukur kapan tegangannya dia puncak pada saat puncak sensor corenya baru akan mendeteksi kalau sensor DC dia hanya butuh R-SAM saja tidak membutuhkan sensor tegangannya sudah bisa mendeteksi arus 0 oke sekian terima kasih selamat menikmati